Jadi bisa disimpulkan bahwa Gujarat hanyalah tempat sehingga sementara Opini yang menyebutkan bahwa Wali Songo berasal dari Tionghoa Terlalu mengada-gada dan tidak berdasar pada sumber ilmiah sama sekali Boleh? Van der Berg, Islamolog dan ahli hukum Belanda Mengadakan riset tahun 1884 sampai 1886 Berkesimpulan dalam bukunya Lehad al-Mauts etles kolonies arabes dan seins lefes indiens Itu kata Van der Berg 1886 Ada pun hasil nyata dalam menyiarat penyiaran agama Islam ke Indonesia Adalah dari orang-orang Syed Sharif Betul Bukan Habib Dengan pernyataan mereka Agama Islam tersiar di antara Raja-Raja Hindu di Jawa dan lainnya Walaupun ada juga suku-suku lain di Hadar al-Mauts yang bukan golongan Syed Sharif Namun mereka ini tidak memberikan pengaruh sebesar itu Oh Hal ini disebabkan mereka kaum Syed dan Sharif adalah keturunan dari tokoh pembawa Islam Nabi Muhammad SAW Wa'alaikumsalam Oke What Indonesia Tanah Air Betta Pusaka Abadinan Jaya Spesifik menyebut Abad ke-15 adalah abad kedatangan atau kelahiran sebagian besar wali Somo Dari Jawa Abad ke-15 ini jauh lebih awal dari abad ke-18 Sudah pasti Abad ke-15 ke abad ke-18 ya jauh Yang merupakan gelombang kedatangan berikutnya Yakni orang-orang hadrami yang bermarga Asgaf, Al-Habsy, Al-Haddad, Al-Ibrus, Al-Atas, Al-Jufri, Bin Syihab dan lainnya Abad ke-18 mereka datang ya Ini mereka yang nulis nih bukan kita ya Berarti yang bermarga Asgaf, Al-Habsy, Al-Haddad, Al-Ibrus, Al-Atas, Al-Jufri Antara Yang paling banyak di Aceh keturunan mereka adalah Al-Habsy, Al-Ibrus, Al-Atas Tuh Ya Ini Bin Syihab lagi Kalau Rijik bilang datuk dia menyebarkan Islam di Indonesia Salah dari pagi-pagi Karena dia abad ke-18 datang Oke Ini mereka nih Demikian sejarah panjang Meleburnya orang-orang Arab di Nusantara Mereka sudah menyatu dengan penduduk asli Sehingga melahirkan kebudayaan baru Karena peleburan inilah Islam di Indonesia sangat kokoh Dan mengakar Tidak seperti di Eropa yang Ada akhirnya hilang Seolah tanpa jejak Akhir-akhir ini muncul upaya Untuk memisahkan orang-orang Arab dengan peribumi Siapa yang memisahkan Kan kalian Kami lebih mulia Tidak diterima oleh peribumi lah Kami lebih begini Kami lebih begitu Kalian dulu miskin Kalian dulu nyembah pohon Tidak masuk itu Tidak Penyebar Islam di Nusantara ini Bukan Habib Bukan dari Yaman Yang pertama sekali ya Bukan Habib Karena ada juga Kuburan Yaman disini tua Tapi bukan Habib Kalau saya kasih tahu Pasti kalian klaim ke Dato' Kalian Itu udah tua sekali Di Samudera Pasai Dari Yaman Baik secara gaib Baik secara nyata Kita sudah telusuri Itu dari Yaman memang Kalau saya kasih tahu nanti Ini DRZ gak jauh dari rumah DRZ DRZ aja gak tahu Udah kami sembunyikan makamnya Udah kami sembunyikan Ya Kami sembunyikan Itu pun baru Dalam 5 5 tahun ini Kami sembunyikan Udah ketemu Sembunyikan Makam udah tua sekali Akhir-akhir ini Muncur upaya Untuk memisahkan Orang-orang Arab Dan Peribumi Upaya yang Apa Yang di Prakarsai Kelompok liberal Ini gitu Liberal kan kalian Kalian yang memisahkan Kalian ahwal Kami ini ciju nabi Di dalam tubuh kami Mengelir darah Rasulullah Kalian jadi muda kami Kan kalian itu Yang membeda-bedakan Manusia Hmm Oke Upaya yang Diprakarsai Kelompok liberal Ini getol Mengembuskan Di media-media Mereka membuat Istilah Arabisasi Terhadap Memang Arabisasi Kan kalian Arabisasi Ngomong Antam Antum Antam Antum Apa Kenapa Memang Kalau Arabisasi Nggak apa-apa Ajaran Islam Kan dari Arab Nggak apa-apa Arabisasi Tapi Jangan Merendahkan Budaya-budaya Lokal Antam Antum Kan kalian Itu Mereka Membuat Betul Sudah Arabisasi Saya Nggak ada Masalah Memang Betul Terhadap Kedekatan Kau muslimin Dengan Para Habaib Dalam Beberapa Pemberitaan Mereka Kerap Menyudutkan Habaib Dan Memuji Etnik Lain Notabene Non-muslim Kalian yang muslim Pun Nggak berakhlak Beruntung Kau muslim Tidak mudah Diasut Hasut lagi Nggak Pokoknya Saya Nggak setuju Kalau Saya sendiri Pandangan saya Kalau Keturunan Daripada Amul Fagih Terus Apa Apalagi Ini mereka Mengaku Sendiri Abad 18 Yang Bermarga Aswagaf Al-Habsi Al-Hidrus Yang Datang Di abad Pertama Itu Bukan Habib Habib Sejak Kapan Penisbatan Habib Mereka Datang Dari Persia Nih Gue Bilang Jejak Islam Di Aceh Dari Persia Dari Arab Dari Maroko Dari Irap Hmm Tuh Udah Apa Lagi Mau Diceritakan Ke Kami TIJ Itu Artis Artis Yang Sedang Buat Konten Prank Ba Im Wong Misalnya Yang Ketiga Kita Akan Menganggap Bahwa Orang Itu Adalah Intel Yang Sedang Menyamar Betul Tidak Ujar TIJ Terus Katanya Aceh Diberikan Gelar Serambi Mekah Itu Karena Ada Habib Pada Tahun 17 Sekian Indonesia Sejak Dulu Kala Tetap Di Puja Puja Bangsa Can